antara pasar saham Asia juga relih pemirsa pada perdagangan Senin seiring dengan adanya beris dari sisi obligasi. Ya, imbal hasil obligasi di Amerika Serikat tenor 10 tahun yang mulai turun di posisi 1,4% ini menjadi pendorong penguatan bursa Asia. Dan selain itu, kemajuan dari paket stimulus fiskal di Amerika Serikat dalam jumlah besar pun ikut mendukung optimisme ekonomi global. Ya, rata-rata indeks utama regional mengalami penguatan sehingga MSCI Asia Pasifik yang tidak termasuk bursa Jepang ini naik 1,37%. Di sisi lain, indeks PMI manufaktur China periode Februari berada di posisi 50,6% dan lebih rendah dari periode Januari. Survei swasta yang dirilis Senin menunjukkan aktivitas manufaktur China pada bulan Februari tumbuh lebih lambat. Baik, kita update pergerakan bursa Asia. Pagi ini, indeks Nikkei di Jepang dibuka kembali lagi menguat 0,53%. Kospi Korea Selatan juga naik 2,65%. Sementara Hang Seng pada penutupan kemarin dalam posisi menguat 1,63%. Kemudian State Times juga mengalami kenaikan 0,81%. Ya, bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di dalam negeri yang juga mengalami penguatan signifikan pada akhir perdagangan Senin kemarin yang melaju 1,55% atau sekitar 96 poin ke posisi 6.338. Asing masih mencatatkan netbuy sekitar 128,6 miliar rupiah.